selamat pagi teman-teman semua semoga anda semuanya sehat ada kata-kata bijak yang mengatakan demikian jangan malu ketika menerima bantuan bukan karena kita lemah tetapi sebagai bukti kita diperhatikan dan dicintai pesan moralnya diterima atau tidak punya bantuan biasanya soal gengsi apa dan siapa yang memberi meskipun sebenarnya membutuhkan dilema inilah yang sebenarnya menguji kejujuran kita dengan diri sendiri yang kedua alasan orang memberi bantuan dengan ikhlas berniat menolong agar tidak terpuruk atau memang mereka berlebih secara materi ketiga menolak bantuan biasanya mempertahankan gengsi sudah merasa cukup dan ingin hidup mandiri teman-teman semua membantu orang lain itu bagian dari ibadah membantu orang lain itu adalah bukti bahwa kita mencintai orang tersebut mencintai siapapun yang kita bantu itu dan menerima bantuan itu bukti bahwa kita ini diperhatikan oleh karena itu harus mensyukuri apa yang kita dapat mensyukuri apa yang diberikan orang lain dan juga itu menjadi tanda bahwa Tuhan mencintai kita senantiasa selalu menunjukkan jalan lewat orang lain orang lain Tuhan pakai untuk menunjukkan rahmatnya kepada kita shalom selamat menikmati hari ini berkat Tuhan menyertai kita semua amin